selamat menikmati bagaimana cara live di youtube menggunakan aplikasi Vimic kalau kemarin kita bahas tentang cara input video, cara input audio, cara input logo, cara input running tag maka pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara live di youtube menggunakan aplikasi Vimic kita langsung masuk ke aplikasinya, ini saya sudah buka aplikasinya yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita buka chrome ini ada banyak, kita masuk di akun chrome kita terus kita buka youtube kalau teman-teman belum input belum login maka login terlebih dahulu nanti disini ada gambar login karena saya sudah login menggunakan akun youtube saya maka saya tidak perlu login setelah kita login kita akan melakukan live bagaimana caranya kita klik ini video tambah ini ada tambah buat kita klik ini ada upload ada live streaming ada buat postingan karena kita mau live streaming maka kita klik live streaming setelah itu ini ada beberapa pilihan ada live streaming live streaming ini adalah fungsinya live secara langsung maksudnya bagaimana ya begitu kita klik stream yang di filmiknya maka langsung live kalau pakai yang bawah yang jadwal ini jadwalkan streaming maka setelah kita live setelah kita klik stream kita akan tunggu sampai muncul di youtube nah kelebihannya apa antara live langsung sama yang dijadwalkan kalau live langsung kita lagi live nih tiba-tiba internet mati maka live kita akan terputus jadi akan bikin video baru live baru itu kalau live secara langsung live ini langsung tapi kalau kita bikin live menggunakan jadwalkan streaming maka ketika internet mati atau listrik mati kita akan nyambung terus jadi tidak terputus video kita tetap dalam satu video tidak akan terputus yang penting kita live kan lagi streaming kan lagi nah itu itu kelebihannya kalau kita menggunakan menu jadwalkan streaming yang lebih aman ya kita pakai ini yang jadwalkan streaming dan contoh kita acara besok ya kita sudah edit live kita hari ini kita bisa bagi link live streaming kita hari ini walaupun live-nya besok yang penting yang penting nanti diatur diatur tanggal dan jamnya kita akan klik menggunakan live menggunakan jadwalkan streaming kita klik disini terus create new nah disini ada judul terus ada deskripsi nah judulnya kita isi contoh saya isi live cara cara live streaming di youtube menggunakan menggunakan aplikasi aplikasi simit nah sudah kalau sudah kita ke bawah di deskripsi deskripsi ini kita isi sesuai dengan isi live kita contoh live maulid nabi ya kita isi deskripsi kita yang menggambarkan secara singkat video kita contoh karena saya akan live secara live streaming di youtube maka saya akan isi deskripsi adalah pada video kali ini saya akan menemukan saya akan membuat tutorial tentang cara live streaming di youtube dan seterusnya bisa tambah yang lain terus kita scroll ke bawah video kita tentang apa kalau acara acara kalau kan saya bikin tutorial maka saya akan ganti dengan ini cara dan gaya setelah itu kita upload thumbnail thumbnail itu yang muncul di youtube nantinya contohnya ini jadi ketika kita live nanti akan muncul pertama kali akan muncul seperti ini nah ini thumbnail namanya nah uploadnya disini tadi kalaupun gak ada thumbnail ya gak apa-apa gak usah disini nanti akan mengikuti video kita terus playlist kita masuk kemana kita akan bikin playlist ini kan ada banyak ya karena di akun media sosial saya itu ada banyak ada tutorial vimic sosial live streaming kajian kitab bajumat phbi dan lain seperti ini ada murotel 30 news apakah dan sebagainya karena video saya mengenai tutorial vimic kita masukkan di playlist tutorial vimic kalau sudah kita klik selesai nah disini ada pertanyaan apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak apa bedanya kalau kita klik ini maka penonton tidak bisa berkomentar jadi komentarnya itu di non-aktif tapi kalau kita klik yang bawah tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak tapi ada muncul lagi di bawahnya kita klik apakah video ini dibatasi untuk usia 18 tahun atau tidak tentunya tidak jangan batasi karena video ini bisa ditonton siapa saja nah kalau yang dibatas ini yang di atas 18 tahun itu biasanya video-video yang membahas tentang apa ya tentang konten-konten dewasa maka klik ini tentang kekerasan karena anak kecil tidak boleh menonton maka kita klik ini karena video ini yang saya buat ini adalah pembelajaran maka klik tidak jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas kalau sudah kita sembunyikan ini ada tampilkan lebih banyak kita klik isinya adalah streaming ini berisi promosi seperti penempatan produk sponsor atau endorsement artinya kalau video kita tentang ada dimasukkan tentang sponsor sponsor apapun maka kita klik disini tapi kalau tidak jangan terus yang berikutnya adalah ada text text itu adalah fungsinya supaya video kita mudah ditemukan nah supaya kalau ada ngetik disini telusuri itu video kita muncul nah disini harus diisi kadang-kadang kan kita upload kita live streaming ini dikosongin jadi video kita tidak muncul disitu nah textnya tentang video yang menggambarkan video kita contoh saya kan lagi membuat tutorial live streaming di youtube ya saya isi tutorial terus apa lagi cara live di youtube terus menggunakan aplikasi vmix ini terus aplikasi vmix dan nanti kalau ada orang yang ngetik salah satu kata-kata ini itu video kita akan muncul tapi kalau tidak diisi itu tidak akan muncul tidak muncul makanya ini penting sekali supaya video kita mudah ditemukan orang karena ini kata kunci terus yang bawah bahasa dan seringnya menggunakan posisian Indonesia sertifikasi teks kontennya tidak pernah layang di Amerika terus kebawah kalau sudah di sini semua kita klik berikutnya kalau youtube kita sudah dimonetisasi maka kita aktifkan kalau akun youtube kita belum dimonetisasi maka menu ini tidak akan muncul berarti langsung penyusun ini ada ada pilihan ada beberapa pilihan jadi nanti iklannya itu akan muncul secara otomatis kalau ini diaktifkan ini ada konsipatis terus seimbang agresif seimbang itu mungkin beberapa menit sedang kita akan dimasukkan iklan tapi kalau agresif itu terlalu sering jadi potensi penghasil lebih tinggi tapi penonton terganggu kadang-kadang kalau kita lagi live ada iklan penonton tidak kurang suka juga kalau yang bawah ini kalau kita klik secara manual jadi nanti kita klik iklan kalau kita klik secara manual itu iklannya itu kita yang menentukan tapi kalau kita klik yang atas nanti si youtube yang mengatur iklan itu munculnya itu munculnya kapan itu youtube yang mengatur kalau saya pakai yang ini yang rekomendasi karena kita tidak usah supaya kita lebih fokus di live disini kalau pilih kalau pilih yang ini itu kita harus masukin iklan masukin iklan di youtube di youtube kalau sudah kita pilih berikutnya ini live chat terus siapa saja ini tidak perlu ya terus setelah itu klik berikutnya live kita mau di public atau untuk pribadi kalau untuk pribadi kita klik pribadi kalau tidak publik kita klik tidak publik apa bedanya kalau tidak publik itu kita bisa ngirim link dan orang lain bisa nonton yang penting tahu linknya gitu kan orang yang memiliki link streaming ini dapat menonton streamingnya nah kalau pribadi itu hanya bisa ditonton melalui akun kita kalau akun orang lain tidak bisa kalau khusus pelanggan berarti yang sudah subscribe kalau publik berarti semua orang dapat menonton streaming karena kita live nya mau publik maka klik yang publik nah langkah selanjutnya jadwalkan kalau tadi yang live streaming langsung yang ini tidak ada menu ini jadwalkan live kita mau tanggal berapa jam berapa kan contoh kita mau live streaming besok ini hari ini kan tanggal 19 November ya kan kita mau live di tanggal 20 atau kita mau live di tanggal 25 kita klik aja gitu kan karena saya mau live langsung pada hari ini ya kita live tanggal 19 hari ini hari ini kan tanggal 19 jamnya jam berapa tanggal 19 asarannya nanti malam jam habis isa jam 19 ya klik 19 karena saya mau live sekarang ya kita klik sekarang ya kan sekarang jam 16 16 berapa ini 5 2 16 16 45 kalau sudah tanggalnya ditentukan jamnya sudah ditentukan kita klik selesai oke kita tunggu ini streaming kita sudah siap tinggal kita aktifkan stream ini ya kan ini disantukan untuk 19 november jam 16 5 2 ini otomatis iklan aktif artinya iklan itu akan muncul secara otomatis kalau kalau sudah siap kita langsung masuk di live di aplikasi gimmicknya tapi kita copy dulu yang ini kunci streaming kita salin masuk ke vmic kita di pengaturan streaming nah copy disini karena saya sudah ada ini ya saya habis contoh terus klik kanan paste terus kita masuk di akun youtube lagi yang live tadi kita ke bawah url streaming kita salin ini masukkan di atas ini kan sudah ada karena kemarin saya sudah pernah live kalau sudah pernah live ya tidak usah kalau sudah kita klik kanan kita paste terus yang berikutnya adalah quality atau kualitas kualitas streaming kita untuk quality ini kita menyesuaikan kecepatan internet ini kan ada HD full HD ada 1080 ada 720 ada 240 kalau 240 ini gambarnya pecah kalau saya biasanya pakai yang 1080 kalau kecepatan internetnya itu di atas 20 mbps nah kita akan tes kecepatan internet kita tes speed tes speed disini menjalankan kecepatan ini kan tidak ada 10 mbps memang saya langganan yang sebulan hanya 200 ribu yang di home kalau pakai orbit itu yang sampai 20 mbps kita bisa menggunakan ini uploadnya pun hanya 1 mbps sedangkan kalau streaming kan kita perlu uploadnya yang besar ini downloadnya hanya 9 mbps terus uploadnya hanya 1,83 mbps maka kalau kita live menggunakan yang 1080 itu kurang stabil kalau pakai ini kurang stabil kita pakai yang 720 tapi kalau kecepatan internetnya di atas 20 mbps apalagi uploadnya sampai 20 mbps sama maka kita bisa live dengan kualitas ini 1080 1080p 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 ini karena internet saya di lokasi saya ini kecil maka saya pakai yang 720p HD ini sih sudah HD sebenarnya kalau sudah ini nomor 1 untuk youtube ini nomor 2 untuk facebook biasanya tapi untuk tutorial secara live facebook nanti aja ya kita akan bahas hari ini tentang live streaming di youtube nah ini terus yang ini untuk instagram biasanya saya pakai nomor 1 untuk youtube nomor 2 untuk facebook nomor 3 untuk instagram kalau sudah kita centang yang ini terus save and close kembali ke finish nah ini sudah siap ini sudah di setting link apa url stream sudah kita salin kunci stream sudah kita salin kita langsung klik stream nah tunggu sampai merah kalau merah ini stabil kalau kuning itu biasanya internetnya kurang stabil setelah merah ini kita masuk di akun youtube kita akun live streaming kita kita tunggu nah ini koneksi sangat bagus karena pakai 720p kita tunggu sampai ini muncul warna biru nah itu bedanya kalau tadi live langsung gak perlu gini tapi kelemahannya kalau internet terputus atau listrik mati itu streaming kita akan terputus jadi kita harus mulang dari awal gitu kan nah kalau sudah ini sudah muncul klik live streaming klik tunggu nah sampai anda sedang live nah kalau sudah menitanya sudah muncul video yang ini kita kembali aja ke vmix kita tampilkan video dulu nah coba kita akan cek di live live kita di akun youtube kita di youtube kita pakai hp hp coba zoom nah ini tadi saya menggunakan akun kang musya nah ini sudah muncul tuh kalau kita klik ini ada hari pelan karena tadi monetisasi kita aktifkan sudah muncul iklan udah kita lewatin udah muncul di youtube coba zoom nah tuh tadi saya menggunakan ngur kang musya nah ini gak muncul nah tadi kan kita pakai 10 eh 70-20 ya itu yang muncul hanya ini tuh 70-20 karena internetnya yang kurang mendukung tapi kalau internetnya kita bagus di atas 20 fps kita pakai yang full HD 1080 itu kan full HD 1920 kali 1080 tapi ini udah bagus udah jernih oke ya kita pakai jadi itu cara live streaming di aplikasi Vimix cara live streaming di youtube di aplikasi Vimix karena internetnya yang kurang cukup nah itulah teman-teman mungkin untuk tutorial selanjutnya kita akan bahas tentang cara live di youtube instagram tiktok sekian dulu video kali ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax